Barang bukti dalam perkara operasi tangkap tangan atau OTT Dana BIMTEK perangkat desa di Dinas PMD Kabupaten SBD pada awal Juli tahun 2019 silam dikembalikan penyidik tipikor Polres Sumba Barat. Proses hukum terhadap mantan Kepala Dinas PMD Kabupaten SBD, Alexander Sambako DSH, bersama mantan Kepala Bidang PMD Dinas PMD Kabupaten SBD, Rinto Danggaloma Eskom, akhirnya dihentikan penyidikannya setelah mendapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 dari Barres Grim Mabes Poli. Pengembalian barang bukti uang tunai senilai Rp1.118.822.000 pada Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023, disaksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten SBD, Semon Lende S. Sos, Kepala Inspektorat Kabupaten SBD, Teofilus Natara S.T., dan 29 Kepala Desa dari beberapa kecamatan. Terkait status dana yang sudah dikembalikan ini, Kepala Dinas PMD Kabupaten SBD, Semon Lende S. Sos mengatakan, akan masuk ke kas desa sebagai penerimaan lain-lain. Pemanfaatan dana ini nantinya berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Permendesa No. 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Dana ini akan masuk dalam sebagai penerimaan lain-lain, di mana peruntukannya sesuai kesepakatan dalam musyawarah penetapan APB Des Perubahan, Tutur Semon. Seluruh kegiatan yang dibiayai dari dana desa, lanjutnya pula, sudah termaktub dalam Permendesa tersebut. Namun ia berharap, para kepala desa lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat pemulihan ekonomi warga desa. Bisa digunakan untuk pengadaan benih holtikultura, ternak itik, ternak bebek, atau ternak babi, dan alsintan yang sifatnya produktif bagi usaha pertanian, tandasnya. Setelah penyerahan barang bukti oleh penyidik Polres Sumba Barat, uang tunai tersebut langsung diserahkan kepada perwakilan dari BRI, BNI, dan Bank NTT yang turut hadir saat itu. Barang bukti ini dikembalikan oleh penyidik tipikor Polres Sumba Barat karena kasusnya sudah mendapatkan SP3 dari Bareskrim Polri, jelas Kepala Inspektorat Kabupaten SPD, Teofilus Natara. Setelah diserahkan polisi, barang bukti ini dikembalikan ke kas masing-masing desa yang langsung diterima oleh petugas bank di mana rekening desa bersangkutan tercatat. Sesuai rinciannya, dana yang disetor ke BRI sebesar 278.370.900 rupiah, Bank NTT sejumlah 69.677.400 rupiah, dan BNI senilai 770.773.700 rupiah. Ke-29 desa ini, sebut Teofilus, berasal dari Kecamatan Wewewa Utara, Kecamatan Wewewa Tengah, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Balagar, Kecamatan Kota Tambolaka, dan Kecamatan Lohura. Hari ini, setelah dana tersebut diterima langsung dimasukkan kembali ke rekening masing-masing desa di tiga bank tersebut, tandasnya. Ini, ini pengembalian barang bukti. Barang bukti hasil OTT pada tahun 2019 terkait dengan dana bintek. Dana bintek yang dilakukan, yang dikumpulkan lewat kepala-pala desa pada saat ini. Karena masalahnya melurur dari, apa, Fores, hasil penyelidikan dari Fores Sumba Barat, bahwa hal tersebut sudah di SP3 lagi baris game, baris game progen. Jadi, hari ini kami mengembalikan, kami menerima barang bukti dari Fores Sumba Barat, sejumlah Rp1.118.822.000. Itu, kepada sejumlah desa pada beberapa kecamatan, yaitu, Wajewa Utara, Wajewa Tengah, Wajewa Barat, Kodi Utara, Kodi Melaga, Kota Tampulakan, dan Lohura. Jumlah total semua itu 29 desa. Jadi, uang itu dikembalikan ke khas desa masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, bahwa hari ini, uang itu semua sudah masuk di ketiga bank yang bekerja sama dengan PMD, yaitu Bank BRI, Bank BPD, dan Bank BRI. Sampai jumpa di video selanjutnya.